Halo semua, hari ini gak perlu saya akan membuat si Milu, ini es buah Hongkong ya teman-teman es buah ini tanpa santan dan juga tanpa susu tapi hasilnya creamy banget buat yang mau tau cara bikinnya langsung tonton videonya langkah yang pertama kita panaskan air 500ml tambahkan 100g gula pasir ini kira-kira 7 sendok makan ya teman-teman setelah itu kita tambahkan bubuk krimer 7 sendok makan kita aduk, ini sambil kita panaskan ya teman-teman pakai api sedang aja nanti setelah mendidih langsung kita matikan setelah sudah mendidih seperti ini kita matikan apinya tunggu agak dingin dulu baru kita nanti buat esnya ini kuahnya ya teman-teman selanjutnya kita buat nutri-gel ya teman-teman ada stroberi, cincau, dan juga melon ini aku buat sesuai dengan petunjuknya di belakang jadi teman-teman bisa langsung buat aja langkah selanjutnya aku siapkan es batu ini di tempat yang agak besar ya teman-teman terus ini aku udah siapkan buah-buahannya ada apel aku pakai buah yang ada di kulkas aja ini satu buah apel jadi satu mangkok ini pir ini melon terus ini adalah jelly tadi yang rasa melon aku serut jadinya kayak gini ini yang cincau aku potong kotak-kotak ini yang stroberi aku juga pakai stroberi yang segar terus ada biji selasi ini aku pakai setengah mangkok oke langsung kita masukkan ke dalam es batunya ada apel yang sudah dipotong-potong buah pir jadi kalau buah-buahannya terserah sesuai dengan selera ini ada melon jelly melon yang udah diserut dan ini cincau ini cincau hitam tadi aku pakai jelly rasa cincau ya teman-teman terus ada jelly rasa stroberi dan juga stroberi segar langsung aja ini masukkan selasihnya setelah bahannya sudah masuk semua buah-buahan dan jelinya ini selanjutnya kita kasih kuahnya tadi udah dingin masukkan semuanya oke kita aduk wow jadinya banyak sekali seperti ini ini segar banget nah teman-teman kalau esnya udah dingin ini kita bisa langsung sajikan ambil sesuai dengan selera secukupnya aja nah kira-kira seperti ini ini bisa langsung dinikmati terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa like dan share video ini follow juga instagramnya Dapur Lestari terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati